Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Indra Gerage kali ini kita bakalan mereview mobil jeep ya ya itu apa oke, lihat sinematiknya dulu ya oke, kita lanjut ke reviewnya teman-teman ya habis melihat sinematik seperti biasa, kita lanjut ke reviewnya nah, mobilnya seperti ini, Suzuki Katana ya, Jeep Katana Katana Blitz tahun 1992 nah, warna hijau ya, hijau tentara oke, kita lihat bodinya dari kap mesinnya dulu kap mesinnya tipis, kaleng ya terus catnya ini, ini udah mulai habis-habis gini ya, originalnya ya oke, cuman ini catnya gak tau, ini udah cat dua kali apa belum tapi ini catnya, titikannya udah nipis-nipis, hilang-hilang gini ya, habis catnya ya anggap aja ini orispet gitu aja ya karena juga ada yang sepet oke, untuk kap mesinnya seperti itu kaleng dan untuk grillnya seperti ini lampunya, lampunya ini buatan Jerman teman-teman ya made in Jerman yang ini juga made in Jerman ya oke, untuk pempernya seperti ini ya, pemper Katana masih cukup baik besi pemper Katana tuh memang besi ya jadi, kalau nyenggol Aila-nya nanti Aila-nya yang penyok ya oke fender juga kaleng ya catnya juga nipis-nipis gini habis-habis lanjut ke nut pintu dengan fender lurus nah, untuk pintunya seperti ini ya bagian belakangnya nah untuk stikernya udah nggak ada nah, masih kaleng ya masih kaleng nah bodi masih kaleng ya yang kiri terus kap mesin untuk ini ininya masih masih dalam teman-teman ya masih dalam tapi udah ini udah sepetan nih lihat ya kelihatan oke terus ini bagian pintu belakang bagian pintu belakang nutnya lurus lurus ya lempang dan yang paling kanan ini juga lurus oke untuk bodinya masih kaleng ya kaleng tapi udah cat ya oke yang kanan ini juga kaleng terus untuk pintu ini catnya udah nipis-nipis gini ya yang kanan nah bodinya seperti ini nutnya pintunya kasih kaleng juga oke kita lanjut ke bagian paling belakang dulu seperti biasa dari belakang dulu ya oke untuk pintu belakangnya bagian dalam seperti ini ya nah tutupannya tutupannya masih ada ini sama ini ya pancatan kakinya intinya juga masih ada kursinya joknya ya ini seperti ini ada audionya juga di tengah itu nah nah interior belakang seperti ini dan dashboard depan tampak dari belakangnya seperti ini ya oke oke kita lihat cap mesinnya ya sebelum ke interior depannya oh iya buka cap mesinnya kalau katana dari kiri ya buka kiri nah di dalam sini teman-teman oke oh ini gak bisa ditutup ya oke kita buka cap mesinnya untuk mesinnya seperti ini mesin katana ya seperti ini jadi mesin-mesin mobil zaman dulu tuh kelihatan bawahannya itu bolong-bolong ini jadi gak penuh kayak mobil-mobil sekarang kecuali mobil-mobil Jerman ya kayak BMW itu tahun 95 mesinnya penuh ya nah kalau mobil-mobil biasa seperti katana kicang itu kosong-kosong seperti ini bolong-bolong ya oke oke ini apa namanya ini masih ada ya aduh lupa namanya apa dongkrak ya dongkraknya masih ada terus untuk cap mesinnya stikernya masih ada ya ini ya stikernya masih kaleng ya cap mesinnya oke nih kalau masih ada nih kendaraan ini telah di anti karat oleh Zibart ya Zibart oke lanjut ke interiornya ya untuk interiornya seperti ini dashboardnya seperti ini ya terus apa setir masih ada kulit jeruknya sedikit ya masih ada ini jeruknya ini udah agak apa nipis nah terus bagian dashboardnya ini seperti ini tengahnya ya bagian kiri itu PRnya nggak bisa tutup mungkin itu hanya apa ya penutup gampang gitu ya untuk pintu sana seperti itu kayaknya itu plastik zaman dulu deh warnanya soalnya kuning-kuning gini cuman nggak tahu ya cuman nggak tahu ini plastik dari dulu apa bukan tapi kok kayak zaman dulu karena udah kuning-kuning gini plastiknya ya oke untuk joknya seperti ini udah diganti ya warnanya oke kita masuk nah untuk speedometer nya seperti ini nah itu di dalam ada apa itu tisu ya nah ini nggak bisa ditekuk teman-teman ini juga lepas oke ini buka harganya 46 juta masih bisa nego nah untuk pajaknya bulan 9 teman-teman ya hidup tapi pen apa nggak panjang pajaknya itu 631 ribu ya murah bulan 19 eh tanggal 19 bulan 9 2021 oke sementara gitu reviewnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh udah semua kan ya udah semua kan ya kalau udah ya udah nggak ada yang kurang kan ya udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah